Hai Halo Toyota Sinta CS Sinta Sinta ya ini Sinta new Sinta ya Sinta Coba Hai terlihat di sini ada tipe VCPT QCPT di sini 77 angka semuanya ketiga ganti ketiga PSS yaya aja ya tiga-tiga PM jadi ayam semuanya Coba ini coba di sini ada ada tanggal CPT ya di sini di sini pih disini ada CPT-PQCPT ada nih angka-angka juga 10.4 hari pewagi 222 ya ini maksudnya maksudnya ya itu maksudnya nih Toyota Sinta PCPT Toyota Sinta QCPT Toyota Sinta WG om CPT ya coba di sini ada nih kemengudan maksudnya udah coba di sini anda ada DS Bos is the DSA Bos ya ini setir top Banten sastop mesin km ya kursi belakang S2 R2 kursi 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 tengah ini ada lagi nih tempat Denver bawah tempat bawah box tempat granis tempat lampu-lampu belakang pembel tempat depan musnya ya di sini ada warnanya warnanya apa sih warnanya si fresh bermeta gua supi-supi wise putih supi mesai sped itu merah ya super warna bok hitam di ceriwiswi kuning terkuning deh kayak hijau tapi kuning-kuning semuanya kurek jauh kuning itu ya beda ini gagah grace bos abu-abu ya kebobu ya tempat apa lagi nih tempat saya grani sama juga hanya apa ya maksudnya tempat granis ada tempat tempat lagi semuanya tempat tempat bukas granis lampu depan lampu belakang penes belakang posda tempat bagasi kain nah deskos setir sastop engine sikrometa mesin kursi depan orang radio P3 senderan kursi ya di sini ada Hai maksudnya Hai anggur itu enggak jalan deh sekarang kebanyakan kebanyakan ini aja nih Oh ini ini tuh new new apa new sinta Toyota Sienta adalah mobil yang memiliki tiltilah hidup yang panjang Modal sekarang memiliki nantan Toyota adalah generasi kedua Generasi pertamanya hanya jerakit di Jepang Hidupnya hidupnya cukup lama Dari 2003 hingga 2015 Tempat masuk ke Indonesia melalui importer umum Saat teran mobil jadi lebih kencang di juta genera 2003 Tapi Sienta tidak terlalu laku Karena antipis itu geser Toyota lain malah dilapis Perjurus, Fisis, Estima, hingga Alphard Sienta generasi pertama dibekali desain yang lucu Desainnya cukup sederhana dan serta polos Sienta generasi pertama menggunakan mesin kakak jambal 5 luta Transmisinya hanya sedikit saja Karena manual sudah tidak populer di Jepang sejak lama Selanjutnya berkerja sistem pengerat empat roda atau all-wheel drive Mobil ini sempat mengalami fast lift di 2006 dan 2011 Regenerasi terjadi pada tahun 2015 Yang melepaskan pada saat itu Indonesia dijulis menjadi basis produksi Untuk diedarkan ke Malaysia, Thailand, Taiwan dan Indonesia sendiri Agak aneh karena Sienta bukan tipikal produk yang laris di pilih konsumen di sini Toyota sudah punya Avanza dan Ciccang Innova yang melegendah Ditambah lagi Thalia sebagai seman cita termurah Toyota Terus lagi, apa yang dilakukan Toyota pada Sienta sudah lebih dulu dijalankan Honda melalui Ford Pada 2009, Honda lebih dulu memasarkannya Dan lebih dulu merasakan manisnya segmen ini Di situ ke sering Setelah mobilnya sudah diartilah Sedang Sienta datang sangat terlambat Sienta yang dijual untuk pasar Indonesia mengalami penyesuaian sedikit Di Jepang ada beberapa pilihan mesin Di antaranya mesin hybrid dan penggerak all-wheel drive Sedang untuk Indonesia memakai mesin baru berteknologi Sienta yang juga dipakai oleh Avanza di Indonesia Sienta versi Indonesia dijual dalam pilihan rakit GCP 7-speed dan manual Desain interior Sienta lokal sedikit berbeda Jepang letak tuas transmisi di dashboard Di Indonesia tidak Ground clearance juga dijual 10mm menjadi 170mm Untuk menyiasati beragamnya kondisi jalan Indonesia Untuk mengetahui berita-berita maupun informasi-informasi terbaru mengenai otomotif Silahkan temen ini www.dk.dk.com Sicilakan konten subscribe, like dan beri komentar Sudah 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 Udah nih coba-coba kita lihat lihat lagi nih Rp60.000 Masih mahal Yang ini jangan Kita capek Gak usah Udah gak usah Udah deh Bukan ya Coba sini-sini Semua juga Seperti Udah deh Udah deh Udah deh Videonya selanjutnya